Kita sulit memilih karena masa lalu kita Habis saya bukan keturunan pedagang bang, gak bisa dagang gitu misalnya ya Jadi seolah-olah masa lalu itu menentukan pilihannya dia hari ini Habis gimana ya bang, saya soalnya dulunya begini, habis gimana ya bang Jadi banyak masalah-masalah di masa lalu yang menjadikan orang sulit memilih Nah harusnya bukan masa lalu nih yang menjadikan kita sulit memilih Tetapi respon kita yang salah terhadap masa lalu Saya ulangi nih, respon kita yang salah terhadap masa lalu Sehingga kita cara berpikirnya juga keliru Sehingga kalau cara berpikir kita keliru akibatnya seperti kita gak punya pilihan Jadi saya pernah katakan bukan masa lalu yang mempengaruhi masa depan Tetapi respon kita terhadap masa lalu yang kita ambil tindakannya di masa kini Masa lalu ini sudah, gak ada lagi berpengaruh Yang berpengaruh adalah respon kita terhadap masa lalu yang kita ambil hari ini Jadi sebenarnya hari ininya yang berpengaruh, bukan masa lalunya Perkara saya gak belajar bang, gak masalah, sekarang mau belajar gak? Habis saya gak punya modal bang, gak masalah, Anda bisa ketemu modal berpartner gitu Habis saya gak bisa bang, gak masalah, yang penting Anda mau mencoba gak? Jadi latar belakang kita itu kadang-kadang menjadi batasan kita menentukan pilihan Sehingga sepertinya pilihannya sangat sedikit Gara-gara masalah di masa lalunya Habis gimana ya bang, soalnya saya dulu begini sehingga saya gak enak Nah itu lah, itu yang saya katakan bukan masa lalu Tapi reaksi kita yang salah, respon kita yang salah di masa kininya Terima kasih